Halo selamat siang menjelang Selamat siang Selamat pagi menjelang siang komandan Selamat pagi Bang Jek Waduh jauh sekali komandan ini Kejar-kejar waktu Kejar sayang Waduh 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 Ini agak sabaran ini Lihat si rajanya nih yang udah lama nyungkur Di bengkel nih Ada 1,2,3 1,2,3 Wa Mantap nih om Motor belalangnya Ini yang mana aku cerita tuh Wih Ada yang minat nih Belalang Ngarik Boleh cek dari sini Jepun cek dari sini ini motor paling langka, motor paling ngeri ini nih, bebek paling ngeri nih hei, mantap, belak pindy kayak apa? oh kayak apa? okelah om, kita lanjut om lanjut kita sepal sepil punya om nih, untuk perubahan motor air wrecking om nih, kayak apa ini tapi ada yang belum selesai nih om ngeri om ngeri om ngeri om beda 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 ya standarannya remnya masih belum dipungsikan di depan, tinggal ngisi minyak rem loh wooo ini, kita sepal sepil sedikit untuk perubahan motor om kita nih mas bro ya di pagi ini nih gimana om? kok dilihat dari sosoknya sekarang nih, perubahannya? gagah om gagah ya gagah kok kemarin agak banshee kemarin tuh, air wrecking om tuh luar biasa banshee nya hehehe pan kecilnya ada aduh udah rangkanya silver, kopernya silver sabar ya nah ini udah pelaknya 17 kemarin, sekarang udah pasang pelak 18 depan belakang nih bro ini baut-baut saya ganti nih om saya malas lihat ada baut merah-merah model pos pos gitu gak pakai lagi baut itu om sakit mati mandang om asli sakit mati mandang om betul bang betul bang hmm hmm ini baut ini baut sok nih gue gantinya om, nih om ini baut yang aslinya om, kemarin kan pakai baut pasar nih om baut segitiga nih ini juga kalau klopeng sih nyaman om cuma kalau udah pakai blok standar ini om kurang sedap rasanya om iya ke pak hmm jadi harus jemput lah deh om diiportin sedikit om asli baru sedap makainya om aku nih punya orang orang ulu tuh jelek-jelek ya motornya tuh tapi sedap makainya om lanjut kita sepil dulu bro nih hahaha ini yang punya kita ganti untuk buat bagian cakram kita ganti 4 bidik ya terus kaliper kemarin ini KW untuk di kalipernya kita ganti yang second original ting-ting di sini kemarin bautnya warna-warni sini nih baut kumpeng lampunya kita ganti yang asli blok yang Thailand udah kita ganti yang asli per kampas kita ganti per semes per semes sama kampas asli Clarkomstir diganti iya Clarkomstir tabung juga berubah nih tabung soknya udah kita ganti yang asli kemarin kan yang KW tabung soknya sekarang kan udah nampak kayak gagah bagian stok tabung soknya terus bagian Clarkomstir tutup ini kita ganti ke siang baru biar nampak agak gres sematernya terus tiang blok om tiang blok kita pakai yang asli om 4 biji biar penguncian tuh biar kencang-kencang punya om itu KW kemarin tiang bloknya 4 buti atas tempas terus om ya hmm satu set kampas kopling kita ganti 5 plat kampas ganti platnya gak satu set tuba persemes Clarkomstir pakaian blok oli mesin terus lapan baut stainless iya lapan baut stainless kita nih punya om tuh ada yang ini ada yang kependekan kuncinya jadi gak kekunci bener gak kekunci bener jadi ya ini sebenernya minta disip cuma ganti baut agak panjang biar ngejar kunciannya tapi gak kekunci ya gak kekunci cuma 2 buti lagi belum terpasangnya ganti silpom 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 udah kemarin lanjut ganti aku buka tuh ada rempe-rempe jadi ganti silpom silpom tali gas satu set kan pake kabel 2 ya kemarin kan pake kabel 1 ya kita pake asli nih kabelnya nih yang bagian bawah cuma yang di atas kita gak dipake pake tadi gas poncternya terpaksa kita beli satu set kabel gas barunya terus pake kenal pot pake kenal pot sini tengah 20 ribu tutup komstir ini karet gear belakang ganti karet gearnya ancur punya om karet gear belakangnya karet belakangnya hmm hard gear rantai triple S boot gear kita ganti nih pake bot stainless nih kemarin pake bot abal-abal nih takut khawatir kita lepas pula bot 1 koncinya gak kencang gitu kita pake bot stainless tuh ini tetep gak bakalan oblak-oblak lah pokoknya terus kampas rem tambah as ini kemarin nih as rem punya omni gak asli model apa ya asnya tuh jadi sekalian pake yang ini rap itu gak terkejar ganti asnya yang second tapi asli bosasis kita perbaruin bosasis biar tidak goyang indol motornya pantas kok nih bosasis terus servis standar 2 sedikit rumah standar 2 tuh kita servis as standar 2 as standar 2 kemarin bengkok punya om untuk bengkok as standar 2 ini nih as remnya tuh ganti balik melengkungan sama apa takut benda ini as standar 2 pair standar 2 kalau udah pasang standar 2 kan banyak ya pairnya aritnya yang mau dipasang terus standar 2 nya original yang dipakai kaliper depan baut selang rem baut selang rem baut selang rem kita ganti satu ya kasih yang model buteh terus baut selang rem buat piringan original itu satu set karet tengah oh iya kan tengah ini di bawah joknya udah saya ganti list tanky emblem tanky ongkos cat ongkos cat disini saya hitung 2 juta nih om cuma beda belum masuk ongkos pasang itu lah cuma ongkos cat ya jadi itu bro yang kita restorasi yang kita terbaik di motor om kita nih tinggal menyelesaikan disini nih soalnya belum sempat agak-agak melekat saya dibuka kemarin nih melekat tak balik tuh belum pernah saya buka-buka ini tak bisa ini tetep banyak kerak dalamnya nih bukan kerak di hutan om hahaha ini kerak kotoran disini om ini yang pengaruh getar-getar nih kadang di kepala nih kalau udah di gas gas nih kalau lampu sih masih aman lampu full web full web oke kita coba dulu di joki kita nih bro aku tinggal mendengar ya dari sini ya bawa-bawa nih banget ya banget ya wih ini udah kemas-kemas nih omnya nih untuk menggantikan pelaknya dibawa balik karena ada yang order bro satu-satu kontupainya bawa pelak ini orang tak biasa ngikat gitu lah tuh orang tak biasa ngikat hahaha misalnya bang kamu ikat di sini dulu di di dudukannya Allah susah bang kita nih lagi ikat ya nah ikat dulu kan baru ban nya diikat nah ini udah selesai teman-temannya untuk restorasi punya om kita nih tadi terakhir untuk di masalah wrecking ini untuk settingan bagian kabulator itu agak kurang-kurang enak gitu agak merebet-merebet jadi udah kita berusaha servis di bagian kabulatornya jadi belum dapat hasil gitu ujung-ujungnya kita melakukan penggantian di bagian kabulator diganti yang baru nih baru mantul untuk bawa-bawanya tuh tidak ada merebet-merebet ya penyakit di kabulator ya perlu diselesaikan juga kalau tidak ada solusinya terpaksa ganti baru gitu kayak gini nih harus ganti baru coba kita cek sound nih ini agak-agak enak untuk di nangganya nih tidak ada agak halus gitu tidak basah-basah nah lumayan lah gimana? jadi untuk motornya gimana nih kekendarannya Om? udah mantap udah sangat simp udah sangat dekar jadi penampilan oke tenaga pun oke jadi kekurang apa tadi? yang satu lagi? porting tipis-tipis porting tipis-tipis kalau standarannya kurang enak makanya kurang nyen masih kita porting aja nanti biar lebih enak biar lebih sedap untuk pakai di rfing biar tambah nyen nanti Omnya project selanjutnya project selanjutnya ya siap otw gaspol kemana? balik ke ngabang ngabang ya? oke lah siap thank you terima kasih banyak ya ada apa-apa informasi aja nanti siap monitor bang pak dapak pakai mantel mantel dah siap belum? aman ibu padahal kawan nampak jadi mantel plastik nampaknya nih emang baru nyaman lansamnya nih baru mantap lansamnya siap Jep, gaspul Sub indo by broth3rmax